Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat petang pemirsa Get News petang kembali hadir menyapa anda dengan berbagai informasi teraktual dan juga inspiratif Bersama saya Koreatun Hafizah Dan saya Benny Prataman Kami sadikan informasi selengkapnya Intro Mirsa kita menciptakan pertama Ribuan masyarakat dari berbagai penjuru memadati perayaan lebaran topat Atau yang disebut juga dengan lebaran ini Yang dipusatkan di pantai duduk kecamatan Batu Layar Berlangsung secara turun temurun Semenjak ratusan tahun yang lalu Lebaran topat yang dipusatkan di pantai duduk kecamatan Batu Layar Kabupaten Lobok Parat berlangsung meriah Diawali dengan proses arah-arakan Cidomo Hias Dari kantor camat Batu Layar Menuju makam Batu Layar Untuk berziarah dan memanjatkan doa Dilanjutkan dengan berbagai acara menarik Salah satunya yaitu penampilan tari rudat Dan cupak gerantang Bupati Lombok Parat Haji Fauzan Halid mengungkapkan Kegiatan lebaran topat ini merupakan tradisi turun temurun Yang dilakukan dari zaman leluhur Perayaan lebaran topat ini juga menjadi ajang promosi pariwisata Di Kabupaten Lombok Parat sendiri Yang pertama kan ini Saya sebut tadi ya dua ya Ada dua aspek penilai yang bisa kita ambil di lebaran topat ini Yang pertama menjaga, memelihara, melestarikan Adat istiadat budaya kita yang menurut saya sangat adilu Di dalamnya ada kebunekaan Menjaga silatul rohim Memperkuat persaudaraan, kebersamaan, sifat goto layang Dan seterusnya itu satu sisi Di sisi dua ini juga bisa menjadi ajang promosi pariwisata bagi daerah kita Jadi dua hal ini saya kira dua-duanya positif Dan harus terus kita kembangkan Selain itu, dinilai sebagai ajang pelestarian budaya Perayaan lebaran topat dinilai mampu menarik minat kunjungan wisatawan Yang berkunjung ke Lombok Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di perayaan lebaran ketupan Di Bumarus 32, dan saya sudah bersama tim penggerak PKK Yaitu ketua tim penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat Saya akan tanyainya langsung bagaimana persiapan tim penggerak PKK sendiri Bagaimana partisipasinya dalam perayaan lebaran ketupan ini sendiri Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Bagaimana persiapan dari tim penggerak PKK sendiri Bagaimana partisipasinya terhadap maya tersebaran ini Ini adalah pelaksanaannya rutin dilaksanakan setiap tahunnya Dan kita partisipasi dari tim penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat Kita ikut dalam kegiatan ini Dan ini adalah memang dari bilas pariwisata Kabupaten Lombok Barat Tetapi kita ikut berperan sedang Mulai dari ikut lomba Seperti tadi, Pak bisa lihat bahwa ada lomba Apa namanya, saji ketupan Kita memang ikut setiap tahun Baik dari organisasi wanita Dan juga sama-sama dengan PKKB ini Dimana intinya disini kita ngumpul bersama-sama Itu adalah dalam rangka untuk kita Silaturahmi saling maaf-memaafkan Dan juga perayaan ini momen untuk kita Menyebar luaskan pariwisata kita Oke, baik pemirsa itu dia wawancara saya Dengan ketua penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat Dan kita akan tetap untuk mengikuti acara perayaan Lebaran Ketupati ini Terima kasih Pemirsa salah satu tradisi yang dilakukan Masyarakat Lombok setiap tahunnya Seminggu setelah Raya Idul Fitri Adalah memang merayakan Lebaran Topat Atau kerap disebut Lebaran Indah Dan pemirsa tradisi Lebaran Topat ini Sudah berlangsung semenjak ratusan tahun yang lalu Lebaran Topat Merupakan salah satu tradisi yang dilakukan Masyarakat Lombok Seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri Berlangsung semenjak ratusan tahun yang lalu Yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur Lebaran Topat setiap tahun selalu dirayakan oleh masyarakat Di Pulau Lombok Pusat perayaan Lebaran Topat di masing-masing kabupaten Sepulau Lombok berbeda-beda Seperti perayaan Lebaran Topat di Kabupaten Lombok Barat Yang berpusat di pantai duduk kejamatan Batu Layar Perayaan Lebaran Topat berlangsung meriah Yang dihadiri oleh cejaran pemerintahan Kabupaten Lombok Barat Dan ribuan masyarakat dari berbagai penjuru yang ada di Pulau Lombok Acara dimulai dengan arak-arakan cidu muhias Hingga pagelaran kesenian dan budaya Bupati Lombok Barat Fauzan Halid mengungkapkan Cidu muh merupakan alat transportasi lokal Yang digunakan masyarakat pada zaman dahulu hingga saat ini Oleh karena itu, dalam event Lebaran Topat kali ini Cidu muh dipilih sebagai alat transportasi Yang digunakan untuk mengangkut para tamu Yang hendak menuju lokasi acara perayaan Lebaran Topat Yaitu Makam Batu Layar Di pelaksana Lebaran Topat ini ada yang harus ada Dan ada kita sesuaikan dengan perkembangan zaman Yang harus ada itu diarah makam Dan kemudian tadi zikiran, ketupat itu harus ada Tetapi ada juga hal-hal baru yang ke depan boleh jadi Yang sekarang tidak kita temukan Tetapi yang pasti, yang diarah makam itu boleh tidak ada Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin Yang tahun ini kan saya ikut jarang dalam Pakai Cidu muh Cidu muh itu juga kan bagian dari budaya kita Dulu kan tidak ada tahun kemarin Saya juga dulu tidak ikut Ini juga artinya mencerminkan Pemimpin itu juga harus dekat Karena ikut jalan kan Selain itu, rayaan Lebaran Topat sebagai salah satu tradisi Juga mempunyai makna dan nilai-nilai sejarah tersendiri Lebaran Topat ini adalah antara sakralnya masyarakat suku sasa Dari zaman dulu, Lebaran Topat ini ada sejarahnya Pertama, setiap setelah melaksanakan sahum 6 hari Maka lagi ada namanya Lebaran Topat yang disebut Lebaran Nina Lebaran perempuan Adiknya Lebaran Istrinya Lebaran Idul Fitri Melakukan sahum 6 hari Ada Lebaran ke tempat Kenapa ke Batu Layar Jadi, di Batu Layar adalah seorang wali yulah yang dimakamkan Jadi, ketemu dengan wali yulah Itu sejarahnya Puasa 7-5 hari Lalu, datang nyangka Berlomba-lomba datang Mendadangi makam Batu Layar Yang disebut nyangka Itu datang nyangka Dari seluruh Pakasat Lombok Begitu nyampe di Batu Layar Pertama, harus mengambil air Dan namanya di lingkok namanya Di bawah makam Batu Layar Perayaan Lebaran Topat sebagai satu warisan Perlu dilestarikan dan dijaga Sehingga, mili nilai budaya yang terdapat di dalamnya Dapat dipertahankan Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Budiman Kori Atun Ket TV Pemisah kita beralih ke informasi selanjutnya Polda Nusa Tenggara Barat Mendelar Hitanan Masal Dalam rangka memberiakan hari ulang tahun Polri ke-71 Yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara, Mataram Hitanan Masal yang digelar Polda Nusa Tenggara Barat Mendapat apresiasi warga Khususnya dari kalangan warga yang kurang mampu Warga merasa sangat terbantu dengan kegiatan tersebut Ngingat banyak warga yang tidak mampu membiayai hitanan anak mereka Warga berharap kegiatan yang dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Barat Tidak hanya pada momen tertentu saja Melainkan terus dilakukan secara berkelanjutan Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim Ket TV Sangat menarik ya Hari ulang tahun Polri yang ke-71 kali ini Dia lebih bertepatan dengan hari raya juga Jadi masih ke sosialnya lebih dapet gitu Itu sebabnya mungkin digelar pula acara hitanan masal ini Ya, betul Dan mirsa hitanan masal yang digelar Polda Nusa Tenggara Barat Dari ini dalam rata memberiakan hari ulang tahun Bayangkara mendapat respon yang positif dari warga Warga merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan tersebut Bertempat di Aula Rumah Sakit Bayangkara Mataram Polda Nusa Tenggara Barat Melakukan bakti sosial Dengan menyelenggarakan hitanan masal bagi seluruh masyarakat Sebanyak 68 anak dari usia 3 hingga 5 tahun Mengikuti hitanan masal ini Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memeriahkan Hari ulang tahun Bayangkara ke-71 Ada arahan dari MAMPOKI Dalam rangka memeriahkan P71 Mengadakan bakti sosial Pemobatan gratis dan hitanan masal juga gratis Jadi selain Dari tindakan negatif Obatnya juga gratis Dari Kapodan Nusa Tenggara Barat Dari memberikan buah kasih Sekolah, saru Dan pulangnya juga Anker cepat itu Ditanggung sebuah Jadi Itu mempermudah masyarakat Menerima perlainan kesehatan Dari pengobatan dan Dari tangan masal Dalam rangka hari ulang tahun Yang ke-71 Memang Polda Nusa Tenggara Barat Melakukan beberapa kegiatan Baik itu kegiatan bakti kesehatan Maupun Kerjaan Sama dengan Kawan-kawan dari TNI Dan merangka memberikan pengabungan kepada masyarakat Hari ini Kita melaksanakan kegiatan Parti Sosial Hitanan Masal Alhamdulillah Banyak Warga yang ikut Tercatat lebih kurang 68 Anak-anak yang hadir Dan sebelum kita laksanakan Hitanan Kemarin sudah kita lakukan Kegiatan Bersama di kediaman Kapolda Anak-anak yang mengikuti Kegiatan Hitanan Masal Rencananya akan diundang kembali oleh Kapolda Nusa Tenggara Barat Untuk diadakan syukuran Di kediaman Kapolda Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim Ket TV Dan Mirsa kita beralih ke berita selanjutnya Ya informasi yang satu ini memang Mungkin pas banget Untuk para Mirsa Yang masih libur sekolah Yang masih libur sekolah Karena yang suka traveling Oh suka sekali Yang cantik atau backpacker Sepertinya yang cantik saja Kalau yang cantik Karena Alas-alas satu Daerah wisata Terletak di Kapol Kecamatan Gangga Lombok Utara Di tengah kawasan hutan Layar yang terdapat surga tersembunyi Yaitu Wisata Matair Kakong Ya tempat ini kemudian Disulap menjadi tujuan wisata Yang menjubuhkan Ragam spot menarik Perjalanan sekitar Satu setengah jam Menggunakan sepeda motor Dari kota Mataram Tepatnya di Dusun Penjor Kecamatan Gangga Lombok Utara Terdapat wisata baru Yaitu Air Terjun Tiu Pitu Dengan merokok kocek 5.000 rupiah saja Para pengunjung Akan dimanjakan Dengan berbagai spot menarik Di wisata ini Berbagai keunggulan menarik Ditawarkan destinasi Wisata Tiu Pitu Seperti namanya Yaitu Tiu Pitu Yang berarti 7 Air Terjun Selain itu Juga terdapat banyak spot Fotografi yang menjadi Keunggulan tersendiri Wisata tersebut Seperti balai-balai bambu Papan berbentuk gitar Jembatan kayu Rumah pohon Papan kayu Berbentuk hati Dan lain sebagainya Hal inilah yang menjadi Favorit dan mirat utama Para pengunjung Tak hanya wisatawan lokal Wisatawan mancanegara Juga menjadikan Destinasi wisata ini Menjadi Destinasi favoritnya Tempatnya yang asri Dan spot yang menarik Menjadi salah satu Alasan berkunjung Ke objek wisata ini Selain wisata air terjun Dan spot fotografi Tio Pitu juga mempunyai Nilai historis tersendiri Tio Pitu memiliki arti Sebagai kolam alami Atau Tio Yang berjumlah 7 Dengan 4 air terjun Di antara kolam-kolamnya Ketujuh Tio tersebut Adalah Tio Tawah Tio Tinggi Tio Bunter Tio Ras Tio Alat-alat Tio Lisung Dan Tio Serungga Kita cuman Mendengar cerita saja Cerita ini Turun-temurun Dari orang tua Ada disini dulu Disulahnya Kepatihan Jadi ada Seorang Kepatihan Yang punya anak Yaitu Dua orang anak Kemudian yang satunya Nggak bisa punya anak Kemudian yang satunya Mau dijodohkan Dengan ada patik lagi Disini Disulah ini Ada Besari namanya Nah yang satu ini Yang tidak mau dijodohin Dengan anak patik ini Sama-sama bangsawan Dia pergi Ini awal ceritanya Bagaimana Ketujuhnya Kemudian di dalam Pengembaraannya Bertemu dengan Seorang Lelaki Seorang Anak dari petani Yang miskin Kemudian Lama Cerita Akhirnya Mereka Menikah Kemudian Melahirkan Seorang anak Yang bernama Itu Kalau Arka Sakshiningrat Jangan salah namanya Keberadaan destinasi Wisata baru ini Diharapkan dapat Menunjang Kunjungan wisata lokal Maupun mancan negara Kedepannya Wah gila Pemirsa Memang ya TVT ini Punya Spot-spot selfie Yang bisa dikatakan Ekstrim juga ya Selain ini Memang ekstrim banget Seperti yang disini Contohnya Ya itu ekstrim banget Pemirsa di belakang Ada jurang Yang dibawahnya Ada sungai Tapi oke banget Recommended banget Buat kamu Yang bakalan Berwisata tentunya Jangan lupa Untuk kunjungi TUP itu Tepatnya di Desa Genjelang Oke Desa Genjelang Kecamatan Gangga Tupaten Lombok Utara Oke Sampai ketemu Di ekspedisi Berikutnya Dari Mataram Lusa Tenggara Barat Budiman Korea Tulhafizah GetTV Sangat cantik Dan pastinya Menarik perhatian Korea Iya Memang masih asri Juga ya Jadi mungkin Lebih Memerlukan Perhatian Pemerintah Lebih banyak lagi Karena memang Wisata Majid Kakong Ini rupanya memang Menarik perhatian Masyarakat Dan juga Pemerintah Pemirsa Karena wisata air Terjunan indah Ini pun Segera akan Diresmikan Sebagai salah satu Destinasi wisata Buat yang meningkatkan Kunjungan wisatawan daerah Lombok Utara Sebagai kebupaten Yang masih berkembang Menunjukkan eksistensi diri Pada sektor pariwisata Terlebih Saat ini Banyak destinasi Baru yang mulai Bermunculan Salah satunya Yaitu Destinasi wisata Mata air Majid Kakong Destinasi Mata air Majid Kakong Ini Awalnya Hanyalah Mata air Biasa Yang digunakan Oleh warga Untuk mandi Yang kemudian Disulap Menjadi wisata Yang menarik Oleh kelompok Pemuda Yang berada Di daerah Tersebut Pemirsa di tempat saya berdiri ini adalah satu dari sekian banyak spot selfie yang ditawarkan di tempat wisata Majid Kakong ini Dan saat ini juga saya sudah bersama satu dari pengelola wisata Majid Kakong ini Saya akan bertanya-tanya seperti apa dan apa saja sih yang ditawarkan di tempat wisata ini Langsung aja Ini dia ada satu-satunya pengelola yaitu Dari siapa bang sih? Hending Bang Hending ya Baik Dengan bang Hending Memirsa kita akan bertanya-tanya Di sini Majid Kakong ya bang ya Apa aja yang ditawarkan di sini Air terjun Tapi dilihat air terjun Dan apa aja yang ada di sini Di sini kita banyak menawarkan Spot-spot yang unik Di antaranya Tadi di luar kita Sudah membuat I love you Spot-spot selfie Dengan bentuk I love you Di dekatnya ada rumah pohon Bertingkat Terus di dalamnya ada Meja terapung Ada Jembatan juga di dalam Ada jembatan Baik Ada air terjun Ada air terjun juga ya? Iya ada air terjun Oke Dari nama tempat ini itu Majid Kakong ya Kalau Kakong itu sendiri Teman nama desa yang ada di sini Ya nama dusun Oh nama dusun Kalau Majid itu sendiri Berarti apa itu bang? Kalau Majid itu Nama hutan yang ada di mata air Kakong Oke Jadi Majid itu nama Mata air Kemudian Kakong itu Gambir dari nama dusun ini Kemudian awal terbentuknya Tempat wisata ini Atau memang dari dulu Sudah terbentuk Atau memang Inisiatif dari Masyarakat ke tempat Untuk membuat tempat wisata ini? Sebenarnya ini adalah Inisiatif kita Anak muda di sini Setelah kita Jalan-jalan di sini Kita main-main Kita mandi Kita lihat Banyak potensi Untuk membuat sport Makanya Kita buat Sport yang unik Terus setelah itu Kita Masukkan Instagram Masukkan media sosial Kita Apa namanya? Kita Promosikan Jadi memang terinspirasi Dari Jalan-jalan Ke hutan sini Seperti itu Terima kasih Selamat bertugas kembali Semoga sukses Amin Amin Baikupinto Itu dia Wawancara saya Dengan salah satu Pengelola yang ada Di tempat wisata Majid Kakong Dan saya akan lanjutkan Untuk berselfie Dan juga Mencari-cari apa saja Yang ada di sini Ikuti Melihat adanya potensi besar Yang dimiliki oleh Destinasi wisata ini Bapada Kabupaten Lombok Utara Akan memberikan Perhatian penuh Khususnya Dalam bidang Infrastruktur jalan Melihat lokasi ini Berada di dalam hutan Dengan akses jalan Yang masih terbilang sulit Oleh karena itu Pihaknya akan Segera melakukan Tindakan Agar nantinya Destinasi wisata ini Dapat diresmikan Oleh pemerintah pusat Yaitu Dinas Pariwisata Desa Genggelang Kemudian masuk ke sana ya Desa persiapan Selelos Ini potensinya Luar biasa gitu Kan satu pintu masuknya Tadi aja Saya sudah ambil gambar Misaksikan Pak Dewan Sama teman dari UPDM Ada jembatan yang kecil Yang itu jalur alternatif Masuk wilayah ini Saya ambil gambar Saya kirim langsung Ke teman-teman Langsung saya perintahkan Tolong input ini Jembatan ini harus diperlebar Jalan ini harus diperlebar Karena core kita Prioritas kita adalah Infrastruktur yang menuju Ke arah destinasi Karena dampaknya yang sangat luas itu Dari Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Budiman GAT TV Terimirsa Berita wisata kapong tadi Sekaligus menjadi penutup Perjumpaan kita Pada GAT News Pertahan kali ini Pembarui terus informasi Terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa Tunjukkan kanal streaming kami Di www.gatmedia.co.id Serta pengetik GAT Media Channel Di sosial media Facebook dan Youtube Oke seluruh kru yang bertegas Kami pamit bunuh diri Terima kasih Dan sampai jumpa Embark on a remarkable voyage A visit to the nature preserve Towards the sea and beaches A thrilling adrenalin rush In a spectacular turquoise water Parties on the beach Celebration of enigmatic local culture Amazingly festive Exploring the tracks Crystal clear waters Of the towering plateaus A serene volcano In Lombok The other island paradise Wonderful Indonesia A Indonesia